Intro Bismillahirrahmanirrahim Naf Allah Fatih Ma Ma akharaja rajulun min baytihi Yatlubu ilman illa sahalallahu lahu tariqun ilal jannah Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ma akharaja oramatu Rajulun wonglanang Min baytihi sangking omay rajul Yatlubu halinyupri sobo rajul ilman ing ilmu Ila sahala angin gampang akan Sintan allahu kusti allahu Lahu maring rojul Toriqun ing dalan Ilal jannati maring suarku Artinya Allah Akan membukakan pintu-pintu kebaikan Siapa orang keluar dari rumah Pergi menuntut ilmu Apakah itu pergi Ke pondok pesantren Atakah itu Orang yang mencari ilmu Itu dimudahkan jalan kebaikan Baik orang itu pergi ke pesantren Pergi ke madrasah Pergi ke masjid Siapa orang pergi mencari ilmu Dimudahkan jalan menuju ke surga Artinya orang yang mencari ilmu itu Dirintui Allah Orang yang pergi ke pondok Ngaji ke madrasah Ke masjid Akan dibukakan pintu-pintu kebaikan Sehingga dia mendapat jalan Untuk masuk ke surga Muka-muka kita semua termasuk Amin Allahumma Amin Ditinggul ilmu Singtemenan Singtserkep Kita ini sedang menuju ke surga Ruahut Tabrani Terus Ma Khofta An khadimika Min amalihi Ma khofiftah An khadimika min amalihi Fahuwa ajrun laka Fi mizanika Yawmal qiyamah Mautai perkoro Khofiftah Kang gampang Akan soko siro An khadimika Sangking Pelatin siro Kemudahan yang kamu berikan Kepada Karyawan Pembantu Jangan terlalu Memberatkan pekerjaan Min amalihi Sangking amalihi Khadim Fahuwa Mongka utawi Mengkunu Mengkunu Ma khofiftah Iku Ajrun Dati ganjaran Laka Maring siro Apa yang kamu lakukan Untuk meringankan Beban pekerja Itu akan menjadi Pahala Fima Wazi Nika Ing dalem Timbangan Amal siro Yawmal Kiamati Ing dalem Dino Kiamat Bagaimana orang Hendaknya Memperlakukan Pembantu Karyawan Dengan Baik Apa yang kamu berikan Kemudahan Kepada Masyarakat Kepada Karyawan Itu menjadi Pahala Jangan Mempersulit Pekerjaan Bagi orang Lain Ruahul Bayhati Selanjutnya Kerana Maha Kholak Allahu Fil Ardi Shai'an O Orang Dati Akan Sindan Allah Kusti Allah Fil Ardi Ing dalem Bumi Syai'an ing suji wiji Aqallah Kang luwis didik Minal akli sangking akal Wa innal akal halansutuni akal Fil ardi in dalam bumi Iku akal lu luwis didik Minal kiberiti sangking Kulirang Belerang Al ahmari Kang abang Rasulullah s.a.w Menggambarkan Sedikit sekali Orang yang berakal Artinya berakal yang bagus Yang normal Banyak orang yang sudah Ngerti Tapi tidak mau menjalankan ilmunya Orang ngerti banyak Sorjana banyak Tapi Malah urusan tambah ruwet Hanya sedikit orang yang Menggunakan akalnya Lebih banyak orang yang suka Menggunakan mulutnya Ototnya Orang lebih banyak Orang lebih banyak Menggunakan otot daripada otak Sehingga terjadi Banyak pertengkaran Perselisihan Karena yang dimajukan Ototnya bukan otaknya Sedikit sekali orang yang bijak Menggunakan akalnya Makanya Makanya kata Rasulullah s.a.w. Assalam Akal di bumi ini Lebih sedikit daripada Belerang yang merah Maksudnya no po Langkah Belerang ini biasanya Warnani no po Kuning Belerang warnanya Kuning Kalau ada belerang merah Itu belerang Ajaib Atau sedikit terjadi Begitu juga orang yang Menggunakan akal budinya Akal itu kan Dari bahasa Arab Akal Akal itu Tali Sapi Dikendalikan pakai Tali Manusia Dikendalikan dengan akalnya Makanya Kalau ada orang Tidak terkendali Kalau ada orang Sudah ngerti Halal haram Tapi tidak Mengamalkan Orang yang tidak peduli Dengan aturan Disebut Lah Akalalah Dia tidak punya Akal Artinya Dia tidak punya Kendali Pada dirinya Akal ini Harusnya Mengendalikan manusia Dari kejahatan Dari perbuatan jelek Orang itu Ada akalnya Ada talinya Pikirannya Kalau ada orang Kok tidak Bisa dikandani Dendeng Tampeng Berarti Orang itu Akal Kalau punya akal Itu malu Ngaji telat Malu Kujiannya Dui akal Ngaji telat Bentihno Itu berarti Tidak ada Akal Tidak ada Kendalinya Harusnya Orang ini bisa Mengendalikan hidupnya Oh ini jelek Ini baik Ini Pantes Ini tidak Pantes Itu akal Akal itu Kendali Akal Tampar Kendali Ya Orang Arab itu Kalau Itu Serbannya Dikasih tali Di atas itu Namanya Igal Ikol Sama Akal Akal itu Kendali Manusia ini Hidupnya Terkendali Kalau dia Menggunakan Akalnya Kalau tidak Berarti Dia tidak Punya Akal Ruahu Ibnu Asakir An-Mu'ad Selanjutnya Kuala Rasulullah S.W.A.W. Ma Zan Allah Ma Zan Allah Al-Abda Bizzinatin Afdhola Min Zahadatin Fit Dunya Wa Afafi Batnihi Wa Farjih Ruahu Abu Nu'aim An Ibni Umar Ma Ma Zan Ma Zan Oram Mais Mais Is Sin Allah Kusti Allah Al-Abda' Ya'im Ya'im Dalam Tunyum Wa'afafin Wa'afafibatnihi Lan Ngerikso Watengi Menjaga Perutnya Menjaga Makanannya Wa'afafafatnihi Wa'afafibatnihi Lan Ngerikso Watengi Abed Wa Farjihi Lan Farjih Kemaluan Farjini Perhiasan Terbaik Di Dunia Menurut Rasulullah S.A.W Perhiasan Manusia Di Dunia Artinya Akhlak Yang Bagus Bagi Manusia Adalah Sifat Zuhud Sifat Riman Di Dunia Mengambil Kecukupan Yang Wajar Jangan Rakus Jangan Berlebihan Dan Menjaga Diri Menjaga Makanan Dari Hal-hal Yang Haram Juga Menjaga Farjinya Menjaga Kemaluannya Artinya Mengendalikan Syahwat Gampang Gampang Kemaluan Kemaluan Ini kan Oleh Allah Diciptakan Di tempat Yang Tersembunyi Ketutupan Makanya Harus Dijaga Seandainya Oleh Allah Ditaruh Di Batu Waduh Repot Ngendalikannya Tapi Karena Sudah Disitu Disembunyikan Harusnya Kamu Bisa Ngendalikan Makanya Disebut Kemaluan Malu Harus Harus Bisa Di Apa Dijaga Jangan Sampai Melakukan Perbuatan Dosa Ru'ahu Abu Nu'en Abdi Mi'omar Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ma'zala Jibril Yusini Biljar Hatta Zonantu Annahu Sayu Arrithuh Ma'zala Orang Leren-leren Sopo Jibril Malik Jibril Iku Yusini Wasiat Sopo Jibril Ni Inng Sun Biljari Kelawan Tonggo Rasul Mengatakan Malik Jibril Selalu Mengingatkan Malik Jibril Kalau datang Pada Kanjeng Nabi Itu Selalu Berpesan Supaya Menjaga Tetangga Artinya Menghormati Tetangga Semua Orang Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semua Orang Beriman Mangkana Yu'minu Billahi Wal Yawm Akhir Val Yukrim Jaro Semua Harus Bisa Menjaga Hubungan Harmonis Dengan Tetangga Sebaik Apapun Manusia Dia Tidak Boleh Mengabaikan Hubungan Dengan Sesama Manusia Walaupun Dia Ahli Ibadah Ahli Puasa Tapi Dia Tetap Harus Wajib Menjaga Hubungan Dengan Sesama Dalam Hidup Ini Yang Terdekat Adalah Hubungan Dengan Tetangga Jangan Jangan Ganggu Tetangga Makanya Dipondok Ini Malam Jangan Rame Jangan Berisik Kasian Tetangga Jaga Tetangga Kita Pesantren Kita Ini Di Sekelilingnya Masyarakat Harus Dijaga Jangan Sampai Kita Mengganggu Orang Lain Itu Dipesankan Oleh Malika Jibril Hatta Zonantu Annahu Sayywar Rituhu Hatta Zonantu Singgonyono Inksun Annahu Setun Jibril Ikus Sayywar Rituhu Bakal Marisi Sopo Jibril Hu Ingjar Seakan-akan Malika Jibril Itu Ahli Waris Tetangga Artinya Dia Itu Kombelani Menang Tonggong Nah Malika Jibril Ini Selalu Ngingatkan Hormati Tetangga Jaga Tetangga Dan Ini Selalu Diingatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Nabi Ngingatkan Kalau Kamu Masak Baunya Enak Jangan Lupa Kirim Sama Tetangga Kalau Kamu Kenyang Tetanggamu Lapar Maka Kamu Diancam Kata Nabi Tidak Punya Iman Jadi Walaupun Kamu Sholat Tapi Tidak Peduli Pada Penderitaan Tetanggamu Imanmu Belum Sempurna Ini Ini Harus Dijaga Hubungan Kita Dengan Tetangga Harus Diperhatikan Jangan Seenak Dewi Perhatikan Hak Tetangga Kita Usahakan Minimal Jangan Sampai Mengganggu Tetangga Ruah Sayyidah Aisyah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Ma Sabahtu Khuruj Al-Mu'mini Minat Dunya Ithla Illa Mithla Khuruj Al-Syabi Min Ummihi Min Thalik Al-Fami Wa Zulmadi Ila Ruhi Dunya Ruah Al-Hakim Masyabahtu Orang Nyurba Akan Inksun Inksun Nabi Khuruj Al-Mu'mini In Metune Wom Mumin Minat Dunya Sanking Dunya Illa Mithla Khuruj Ishabi Anging Madani Metune Bocah Min Ummihi Sanking Ibu Ishabi Min Zalik Al-Fami Sanking Mengkuno Cangkem Mulut Wa Zulmadi Sanking Petang Gelapnya Dalam Perut Ila Ruhi Dunya Maring Enai Dunyum Ruah Hakim Jadi Orang Mumin Orang Mumin Yang Sempurna Orang Mumin Yang Baik Itu Itu Nanti Kematiannya Tidak Menyedihkan Kematiannya Justru Menyenangkan Kata Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Selam Keluarnya Orang Mumin Dari Dunia Artinya Kematian Kewafatan Orang Mumin Dari Dunia Oleh Nabi Diibaratkan Bagaikan Keluarnya Bayi Dari Perut Ibu Dari Farji Dari Perut Dari Kemaluan Sampai Keluar Ke Dunia Tambah Terang Di dalam Perut Ini Kecil Perut Bayi Di dalam Perut Ini Sangat Terbatas Tidak Bisa Obah Bagaikan Lumah 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 Bayi Di dalam Perut Terus Lumah Jengking Bayi Di dalam Perut Dalam Posisi Yang Terbatas Begitu Dia Dikeluarkan Oleh Ibunya Ke Dunia Ngeden Kut Ber Betul Dia Jadi Bebas Di Dunia Ini Kan Bayi Setelah Keluar Dari Perut Ibu Alam Luas Seperti Inilah Kematian Bagi Orang Mumin Jadi Orang Mumin Kalau Mati Itu Seperti Orang Dilahirkan Dia Akan Merasakan Kebebasan Yang Luar Biasa Makanya Bagi Orang Mumin Kematian Itu Tidak Menakutkan Kematian Bagi Hamba Hamba Allah Yang Soleh Itu Sesuatu Yang Menyenangkan Jalaluddin Rumi Mengatakan Kalau Saya Mati Jangan Ditangisi Karena Saya Pergi Bertemu Dengan Kekasih Jadi Mereka Mati Itu Malah Malah Suatu Kebahagiaan Sebab Pintu Menuju Pertemuan Dengan Tuhan Itu Kematian Orang Masuk Surga Harus Mati Banyak Orang Kepingin Masuk Surga Tapi Tidak Mau Mati Liwat Banyak Orang Kepingin Binter Gak Gilem Serga Bodo Mbak Kepingin Lebuh Suarga Tapi Gak Gilem Mati Kanok Dalaan Itu Jadi Kematian Bagi Orang Mumin Itu Sesuatu Yang Menyenangkan Dan Tidak Sakit Memang Ada Riwayat Orang Mati Itu Seperti Kambing Dicopot Kulitnya Hidup Hidup Su 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 Orang Bukan Orang Mu 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 Mati Kejel Kejel Mencelat Jembalian Tapi Orang Mu 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 Tidak Orang Mu Mu Dikata Rasulullah Sallallahu Sallam Dijabut Rohnya Seperti Jarum Atau Seperti Rambut Yang Ditarik Dari Jeladren Roti Jeladren Roti Jeladren Adonan Roti Jadi Ditarik Kan Lunyus Serut Tidak Sakit Lah kok Bisa Katanya Mati Itu Sakit Nabi Ditanya Mati Itu Menyakitkan Sampai Nabi Minta Supaya Sakitnya Dibebankan Pada Kenjeng Nabi Sangking Sayangnya Nabi Pada Umat Tapi Bagi Orang Mumin Kematian Itu Tidak Sakit Makanya Kita Melihat Kiai Orang Soleh Mati Malah Senyum Mati Malah Wajahnya Apa Wajahnya Terlihat Jarum Harum Kematian Bagi Orang Mumin Itu Sesuatu Yang Indah Ada Orang Berfikir Bagaimana Kematian Yang Tidak Sakit Akhirnya Oleh Allah Diberi Petunjuk Misal Apa Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Kisahnya Nabi Yusuf Nabi Yusuf Yang Diajak Berselingkuh Oleh Istrinya Raja Tidak Mau Kemudian Menjadi Gosip Semua Orang Mencibir Wah Gimana Itu Nyonya Nyonya Besar Bupu Bupati Kok Memperkosa Pembantu Apa Itu Dirasani Orang Biasa Gosip Gosip Penyebarnya Akhirnya Zulaikha Merasa Risih Dia Mengatakan Kamu Tidak Tahu Bagaimana Rasanya Memendam Cinta Karena Zulaikha Ini kan Setiap Hari Melihat Ketampanan Nabi Yusuf Tidak Tahan Makanya Zulaikha Ingin Menunjukkan Kamu Jangan Ngerasani Saya Nih Tak Kasih Tahu Kalau Seandainya Kamu Melihat Dabi Yusuf Makanya Kemudian Zulaikha Mengadakan Pertemuan Jamuan Makan Semua Perempuan Diundang Dalam Surat Yusuf Kemudian Mereka Semua Diberi Jeruk Jeruk Sing Kulite Alotil Jeruk Apa Jeruk Jeruk Bali Jeruk 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 Yang kulitnya Tebal Kemudian Mereka Semua Dikasih Jeruk Kasih Pisau Terus Nabi Yusuf Suruh Lewat Begitu Lihat Nabi Yusuf Lewat Allah Gambarkan Dalam Al-Quran Ketika Wanita Itu Melihat Nabi Yusuf Lewat Lewat Serit Mereka Kaget Mereka Tidak Sadar Men Ngoncei Tangannya Bayangkan Logika Tangan Kena silet Sakit Tenggak Ya Mesti Perih Tapi Sangking Dasyatnya Aura Keganteng Nabi Yusuf Wanita Wanita Itu Tenggak Sadar Bukan Kotoa Beda Kalau Kotoa Itu Nugel Satu Kali Potong Ini Namanya Kotoa Tapi Kalau Kotoa Nugel Nugel Diracang Jadi Tangannya Diiris Iris Sangking Kaguhan Nabi Yusuf Tangannya Diiris Iris Bukan Diiris Kalau Diiris Satu Kali Kan Kotoa Tapi Allah Menggambarkan Dasyatnya Nabi Yusuf Itu Mereka Nugel Jadi Mereka Lihat Nabi Yusuf Wakan Ruh 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 Menggambarkan Diiris Sampai Ledek Tidak Sakit Kenapa Karena Hatinya Sedang Terkagum Terbuai Jadi Dia Ngiris Tangannya Tidak Terasa Normalnya Orang Kena Silet Sakit Tapi Ini Diketok Ketok Tidak Sakit Nah Inilah Gambarannya Orang Mumin Mati Tidak Sakit Karena Dia dalam Perjalanan Mau mati Sudah melihat Surga Melihat Bidadari Melihat Jadi Tidak Sakit Lalu Orang Melihat Nabi Yusuf Aja Tangannya Diiris Tidak Sakit Tangannya Dioncek Tidak Sakit Padahal Cuma Melihat Nabi Yusuf Orang Mumin Melihat Surga Melihat Malaikat Melihat Tidak Sakit Makanya Orang Mumin Orang-orang Yang soleh Matinya Malah Kelihatan Tersenyum Wajahnya Kelihatan Bagus Wajahnya Malah Kelihatan Kedamai Tidak Ada Ketakutan Sebab Dia Ditarik Dalam Keadaan Bahagia Tetapi Sebaliknya Orang-orang Yang Jelek Orang-orang Yang Amalnya Buruh Malaikat Dipendelik Medidik Medidik Makanya Orang Yang Yang Amalnya Jelek Matinya Itu Dalam Ketakutan Sebab Dia Melihat Malaikat Yang Bangis Wah Langsung Hatinya Rontok Makanya Matinya Itu Dalam Keadaan Yang Sangat Menjijikan Atau Menakutkan Lah Orang-orang Mumin Insyaallah Matinya Dalam Keadaan Bahagia Muka-muka Kita Termasuk Demikian Amin Allahumma Amin Jadi Kematian Bagi Orang Mumin Itu Seperti Keluar Dari Perut Ibu Ke Alam Dunia Keluar Dari Kesempitan Mencucu Keluasan Jadi Justru Setelah Mati Para Wali Para Aulia Para Ambiya Itu Lebih Bebas Makanya Mereka Percaya Di dalam Ahlus Dunawal Jamaah Ini Kita Percaya Para Wali Para Kiai Yang setelah Wafat Itu Semakin Gampang Mendoakan Kita Mengawasi Kita Karena Dia Lebih Bebas Kalau Dia Masih Dalam Tubuh Geraknya Terbatas Tapi Kalau Setelah Dia Mati Tubuhnya Sudah Selesai Ruhnya Itu Malah Lebih Luas Lebih Bebas Jadi Kita Percaya Para Wali Itu Masih Ada Kalau Kamu Pergi Kemakam Mbak Yaanwar Mbak Yaanwar Itu Masih Ada Melihat Tubuhnya Dikubur Tapi Ruhnya Masih Mendoakan Kita Mengamini Apa Yang Kita Inginkan Makanya Zihara Kuburi Penting Sebab Wali-wali Itu Setelah Meninggal Itu Tidak Hilang Ini Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Wali Itu Mukmin Itu Kalau Mati Seperti Bayi Dilahirkan Dari Tempat Sempit Ke Tempat Yang Lebih Luas Justru Dia Lebih Dekat Dengan Kita Kalau Kamu Setiap Hari Fatihah Pada Para Wali Pada Nabi Itu mereka-mereka mendengar dan mendoakan kita Makanya kita setiap hari ngaji, doakan Doakan Nabi, Haulia, Suhada, Solihid Semua guru, semua orang tua kita doakan Mereka-mereka yang sudah mati itu tahu kita kirimi doa ini tahu Doa ini sampai Orang tua yang sudah mati kita fatihai itu dapat sampai Jangan kamu kira tidak sampai Sampai Mereka yang di kuburan itu mendengar, melihat Cuma kita tidak melihat Makanya tawassul, ziarah kubur, kirim fatihah Terus kita lakukan Muka-muka kita tetap nanti berkumpul di surga Amin